Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Jumpa lagi bersama saya Miftah Sandri di Warta Santri Pemirsa malam ini Organisasi Intramadrasa atau OSIM Madrasa Idadia Salafia Syafi'ia Pada malam hari ini sedang melangsungkan Fesmada Festival Madrasa Idadia Dan perlombaan yang berlangsung pada malam hari ini Adalah Lomba MKK Musabah Kokeratul Kutub Dan Muhafado Al-Fiyah Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Festival Madrasa Idadia Yang terselenggara pada malam hari ini Merupakan kegiatan yang rutin Terlaksana tiap tahunnya Yang diikuti oleh seluruh siswa Madrasa Idadia Dan kegiatan pada malam hari ini Bertempat di Gedung Saidina Usman bin Afan Yang merupakan gedung dan kelas Dari Madrasa Idadia Serta perlombaan yang terlaksana pada malam hari ini Ialah Lomba MKK Yang diikuti oleh kelas 1 dan 2 Ula Dan juga Lomba Muhafado Al-Fiyah Yang diikuti oleh kelas 1 dan 2 Usta Maksudnya Naibul Fa'il Al-Ismuh Yala Isim Al-Marfu'u yang dibajarofa Al-Ladji Isim Yala Bajarofa Lambitkar yang tak disebutkan Mahabhu bersama Al-Ladji Tak disebutkan Fa'iluhu Al-Fiyahnya Al-Ladji Al-Fiyahnya 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 Al-Fiyah huruf awalnya wabutia dan dipatakan maha pahruf sebulun akhirnya silahkan di murah ini bismillahirrahmanirrahim bab disini adalah bab makmul adilam yusama bisa kita kenal dengan bab naibul fa'il apa naibul fa'il itu adalah makmul yang dibaca kalau disini lihat bism yang dibaca ropah yang fa'ilnya tak disebutkan sedangkan kalau mengiasat adalah makmul yang dibaca ropah yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuat sedangkan ketika terus ketika fi'il madi maka fi'il madi magni matul maka huruf awalnya fi'il madi itu diharga dirumah sedangkan huruf akhir sebelum fi'il madi diharga kasroh contohnya dorobah fi'il madi maka dijadikan duribah sedangkan ketika fi'ilnya fi'il madni matulnya berupa fi'il modoreh maka huruf awal di fi'il modoreh itu ditokmah dan huruf sebelum akhir pada fi'il modoreh itu dipakmahkan contohnya yatribu menjadi jutroh Ustadz Norus Roddik selaku humas dari Madrasa Idadia Salafiyah Syafiyah menyampaikan kegiatan Fesmada ini semoga dapat menunjang para siswa-siswa Madrasa Idadia dan juga menjadi pelantara untuk menjadi santri yang khaira umah Alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini dapat terlaksana kegiatan Musabokoh Kiraatul Kitab kegiatan ini termasuk daripada rangkaian kegiatan Fesmada Festival Madrasa Idadia yang diagendakan oleh OSIM Madrasa Idadia yang mana kegiatan Fesmada ini cukup banyak sekali yang kemarin dimulai dari pembukaan pada tanggal 20 Januari dan ini nanti akan berakhir pada tanggal 10 Februari di dalamnya termasuk kegiatan yang di Fesmada ini ada kegiatan Beda Kitab Kitab Muyasar Soraw kemudian Kitab Fatul Moji Bulkorib Karangan G.H. J. Afifuddin Muhajir yang akan dilaksanakan pada malam-malam berikutnya semoga kegiatan ini dapat menunjang semangat para siswa Madrasa Idadia dan juga menjadi wasilah atau pelantara santri agar menjadi santri yang khaira ummah yang memahami Kitab Kuning Terima kasih Terima kasih.